Intro Oke, kita lanjutkan pembuatan website template Kalau kemarin kita sudah membuat kepala Dan disitu kita bagi kepala kiri dan kepala kanan Kiri atas dan kiri bawah, kanan atas kanan bawah Sekarang saya mau menambahkan satu lagi Yaitu, oke, saya copy bagian sini Halaman kepala Ctrl C Lalu pergi ke bawah Ctrl V Dan disini tuliskan easy Dan widthnya kita pakai 950 Widthnya kita pakai mungkin 700 Pixel Dan background mungkin Coba saya pakai white Dan jika saya simpan Lalu saya pergi ke sini dan mereload Maka tidak akan ada apa-apa Karena saya belum menambahkan di indexnya Di sini, di bagian sini Setelah kepala Kita punya div seperti ini Closing div Dan disini Saya memberikan div lagi Dan Div Id Sama dengan titik 2 Isi Kalau tidak salah Isi tadi Oke, isi Dan disini Saya beri enter Saya berikan penutup div Oke, seperti itu Saya simpan Dan jika saya lihat di Firefox Maka saya sudah punya Isi yang berwarna putih disini Lalu diisi Saya juga akan membagi menjadi Isi kiri dan isi kanan Nanti di kiri akan berada menu vertikal Dan sekarang Saya kembali ke Design Dan Saya meng-copy Disini Saya copy Dan paste di bawah isi Dan disini saya ganti Isi Disini Kiri Oke, seperti itu Dan di kiri Saya samakan Dengan yang di kiri kemarin 200 pixel Di kiri saya memberikan 200 pixel Dan Di bawah Saya memberikan 700 Supaya sama Lalu di color Mungkin saya memakai blue saja Supaya nanti kelihatan Dan Saya simpan Lalu saya pergi ke HTML Dan diisi Saya membuat lagi Semacam ini Tab di bawahnya isi Saya memberikan Div ID Sama dengan Tanda kutub 2 Dan disini Kiri Lalu disini Saya memberikan lagi Tab Dan penutup Div Seperti itu Saya simpan Dan Saya Saya cek di Mozilla Disini Saya mempunyai Isi kiri Di tengah Saya ingin dia ke Kiri Dan saya memberikan Satu lagi Di Design.css Tab Float Titik 2 Dan disini Left Closing perintah Semacam ini Saya simpan Saya lihat Maka saya sudah mempunyai Menu di kiri Dan Disini Saya mau menuliskan Sesuatu Disini Mungkin Menu Vertical Oke Semacam itu Oke Saya simpan lagi Dan saya lihat Maka disini Ada tulisan Menu Vertical Lalu Di Sebelah kanan Saya juga mau Memberikan Area lagi Saya masuk ke Div.css Disini Saya mau memberikan Kanan Saya copy Lalu Saya pergi ke sini Dan paste Dan disini Saya tuliskan Kanan Lalu Di Float Saya berikan Right Right Lalu Di Width Saya samakan Dengan Yang tadi Sebelah kanan Tadi 750 Disini Saya juga Saya berikan 750 Height 700 Warna Mungkin Gray Gray Mungkin Saya simpan Dan saya pergi ke Index Lalu disini Saya copy Dan Saya enter Lalu Saya paste Disini Dan saya tuliskan Kanan Saya simpan Dan disini Saya tuliskan Isi Halaman Saya simpan Dan Saya lihat Saya sudah punya Menu vertikal Dan Isi halaman Oke Di bagian isi halaman Disini Saya mau membuat Mungkin Semacam Disini Preview Video Seperti youtube Mungkin Saya butuh Sekitar 400 Pixel Height Saya mau Menambahkan Di Design.css Saya mau Menambahkan Di kanan Saya copy Di kanan Copy Paste Dan disini Saya memberikan Video Dan disini Di float Saya memberikan Left Dan 750 Dibagi 2 Saya mungkin Pakai 500 600 Dan Tingginya Mungkin 400 Dan Colornya Saya memberikan Putih White lagi Oke Semacam Itu Saya simpan Dan Saya memberikan Lagi Saya copy Yang ini Lalu saya pergi Ke bawah Dan saya paste Dan disini Video list Video list Dan di video list Tadi 720 Berarti disini Dikurangi 600 150 Lalu Tetap 400 Dan mungkin Disini Yellow Saya simpan Dan saya sekarang Ke indek.tml Dan di kanan Saya mau Menambahkan Setup Div ID Sama dengan Titik 2 Video Dan disini Penutup Div Garis Miring Lalu Saya copy Yang ini Dan Saya paste Disini Dan disini Saya beri Video List Dan saya Pastikan Untuk Menyimpan Dan Desain Saya ganti Di video list Ini Write Saya simpan Dan saya Preview Di firefox Saya sudah Mempunyai Smart Semacam ini Oke Disini Nanti ada Gambar Gambar Saja Oke Bisa Lalu Saya mau Membuat Lagi Di Isi Halaman Di Isi Halaman Yang kedua Di bawahnya Video Saya mau Membuat Mungkin Semacam Keterangan Video Atau Judulnya Video Jadi Saya Membuat Seperti ini Copy Place Dan Disini Kanan Mungkin Saya kasih Judul Video Judul Dan Disini Floatnya Saya Hilangkan Dan Saya ganti Dengan Clear Clear Titik 2 Boot Semacam Itu Dan Disini Saya Kembalikan 7 50 Dan Di Hate Saya Berikan Auto Lalu Di Color Mungkin Saya Berikan Green Semacam Itu Saya Simpan Saya Pergi Ke Index Dan Disini Di Kanan Di Bawahnya Video Saya Memberikan Lagi Div ID Sama Dengan Titik 2 Dan Disini Judul Lalu Closing Div Dan Saya Berikan Enter Dan Disini Saya Tuliskan Judul Video Saya Simpan Dan Saya Kembali Ke Desain Untuk Memastikan Oke Kita Coba Preview Di Firefox Maka Disini Sudah Muncul Judul Video Dan Mungkin Oke Saya Mungkin Menambahkan Satu Lagi Disini Bukan Judul Saya Kopi Disini Saya Kopi Disini Saya Kopi Paste Cut Video Keterangan Video Cut Fit Dan Disini 750 Margin Left Saya Mungkin Memberikan 10 Peek Dan Saya Memberikan 10 Peek Semua Jadi Disini Saya Hapus Semua Dan Disini Saya Hapus Maka Saya Punya Margin 10 Peek 10 Pixel Dan Itu Akan Dari Atas Bawah Kanan Kiri Dan Saya Simpan Dan Di Judul Saya Memberikan Satu Lagi ID Disini Cut Fit Seperti Itu Jadi Judul Berada Di Dalam Cut Fit Dan Clear Boot Saya Hapus Disini Karena Ada Margin 10 Berarti 750 Itu Dikurangi 20 Dari Kanan Kekiri Kanan 10 Kiri 10 Berarti Disini Saya Kurangkan 20 Berarti 30 730 Pixel Saya Simpan Dan Saya Pergi Ke HTML Dan Disini Saya Memberikan Satu Div ID Sama Dengan Titik 2 Cut Fit Dan Disini Saya Closing Dan Disini Saya Beri Tab Dan Saya Simpan Lalu Saya Preview Di 5 Seperti Ini Disini Ada Margin Oke Saya Coba Di Cut Fit Mungkin Black Saya Simpan Dan Saya Lihat Apa Yang Terjadi Oke Kita Punya Seperti Itu Berarti Ini Yang Kita Kurangkan Saya Kembali Ke Sini Saya Kurangkan Menjadi 730 Saya Simpan Saya Lihat Oke Saya Sudah Punya Seperti Ini Dan Disini Tetap 30 Juga Simpan Dan Saya Preview Di Firefox Oke Seperti Itu Mungkin Saya Tambahkan Lagi Di Keterangan Video Margin Atas Mungkin Margin Top Saya Pakai 10 PX Dan Bottom Sama Saya Simpan Saya Lihat Lagi Oke Sekian Dan Kita Lanjutkan Ke bagian Berikutnya Di B Terima kasih.